Saya ODGJ, oke, saya ODGJ, enggak apa-apa, biar kalian puas. Saya orang sakit jiwa, oke, terima kasih, terima kasih untuk menurut boleh mengembirakan saya. Saya enggak pintar berdebat, saya enggak pandai berdebat, harusnya rut purba ini jago debat ini, kamu harus jago debat, terima kasih. Apalagi, tambahin lagi. Karena, Abi, karena yang dijelaskan sama Abi itu, yang diutarakan sama Abi itu jelas, ada topiknya, ada datanya. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu, Ferdi Sambo. Ashhadu, 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 Alla Ilaha, Alla Ilaha, Illallah, Illallah, Wa Ashhadu, Wa Ashhadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. Saya bersaksi, saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, yang berhak disembah, selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Iladzi hatana lihaza, Wa makunna linah hatatia lawla'an hatanallah, Ashhadu, Anna, Ilaha, Illallah, Wa Ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Ikhwan filah, rohkimakumullah, sahabat-sahabat muslim, yang dirahmati oleh Allah SWT, dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan, kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam, dimanapun berada, selalu sehat walafiyat, di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, kesempatan kali ini, kita akan tampilkan si penista agama yang ngaku dengan terang-terangan, dia pernah suatu ketika ngaku dia maling motor. Dia ngaku ODGJ, dan kini dia membuat pengakuan yang sangat mengejutkan dan sangat-sangat membakongkan sahabat-sahabat ya. Nah, video ini, kita ambil sebagai video hiburan saja untuk kita semua umat Islam ya. Di bulan puasa, akhir puasa ya, menjenang Idul Fitri ini, ternyata si penista agama ini masih mampu menghibur dengan segala kekonyolan dan kekoplakannya. Oke sahabat, mari kita simak terlebih dahulu, keluar-keluar dari si penista agama. Saya jamin, kalian akan tunggang-langgang. Cuman saya nyolong gren, motor gren. Saya ODGJ. Saya ODGJ. Saya orang sakit jiwa. Saya orang sakit jiwa. Saya orang sakit jiwa. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk menurut boleh mengembirakan saya. Saya nggak pintar berdebat. Saya nggak pandai berdebat. Harusnya Ruth Turba ini jago debat ini. Kamu harus jago debat. Terima kasih. Apalagi, tambah-tambah lagi Ruth. Karena, Abi, karena yang dijelaskan sama Abi itu, yang diutarakan sama Abi itu jelas ada topiknya, ada datanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ini, kita ini kan pengen jadi orang pintar ya. Kita mau jadi orang pintar. Makanya saya bilang, yang di, memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu, Ferdi Sambo. Ya, sahabat, baru saja kita simak pengakuan dari Saifuddin Ibrahim. Ada tiga pengakuan di situ. Yang pertama, Saifuddin Ibrahim mengaku maling motor. Motornya motor Grand 94. Pengakuan yang kedua, Saifuddin Ibrahim, si penista agama ini, mengaku sebagai Odi Kici. Dan, di pengakuannya yang ketiga, sungguh sangat diluar dugaan, sahabat-sahabat. Saifuddin Ibrahim, aliasi Abraham bin Moses ini, ngaku sakit jiwa. Tetapi, entah apa yang membuat para jemaatnya mengikuti apa kata dari Saifuddin Ibrahim. Padahal, dia sendiri barusan mengaku sebagai orang sakit jiwa. Contohnya, ada satu perempuan ya, yang ketika itu masuk di streaming Saifuddin Ibrahim. Dan, begitu membela Saifuddin Ibrahim. Dikatakannya, Saifuddin Ibrahim, kalau ngomong pakai data. Tetapi, realitanya, data yang ada berupa Al-Quran dan hadis. Dicomot, lalu diperintir penafsirannya. Sesuka hati Saifuddin Ibrahim. Data valid, yang keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim. Dan, bahkan, si Saifuddin Ibrahim tidak bisa membantah omongannya sendiri. Adalah, pesan viral yang sungguh sangat fenomenal. Keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim sendiri. Yang mengatakan, jangan masuk Kristen. Di dalam Kristen, banyak manusia jahat. Contohnya, Ferdi Sambu. Nah, sahabat, makanya, setiap hari ada yang bersyahadat. Setiap hari ada yang masuk Islam. Jangan heran. Dan inilah yang seharusnya, Saifuddin Ibrahim itu buka mata, buka telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Aldi Winata. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 Juli 1999. Pekerjaan, pelajar, mahasiswa, agama terdahulu, katolik, dengan penuh kesadaran, dan niatan tulus, dalam diri sendiri, bahwa mulai pada hari ini, bahwa mulai pada hari ini, ahad, ahad. Tanggal 25 Ramadhan, 1444 Hijriah. Tanggal 25 Ramadhan, 1444 Hijriah. Bertepatan dengan 16 April 2023 Masehi. Bertepatan dengan 16 April 2023 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Katolik. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri, memeluk agama Islam di hadapan para saksi, Dengan mengucapkan Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat Saifuddin Ibrahim Ingatlah visi dan misimu gagal total Jadi walaupun kamu itu menghalalkan segala cara Memakai cara apapun Tidak akan mempan Untuk mencegah jemaatmu Untuk mencegah para non-muslim yang kritis dan logis Bersyahadat masuk Islam setiap hari Bagaimana mungkin bisa kamu cegahin Dengan apa lagi Segala jurus sudah kamu lakukan Tetapi mental semua Tetapi tidak mempan Justru itulah blunder terbesar bagimu Saifuddin Ibrahim Dan blunder terbesar bagi kekristenan Sahabat Baru saja kita menyimak Surat pernyataan telah dibacakan Oleh seorang mahasiswa ini ya Yang pada hari itu Dia berjanji akan segera meninggalkan agamanya yang lama Yaitu Katolik Dan akan segera masuk Islam Karena telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam Oke sahabat langsung saja Mari kita simak Prosesi bersyahadatnya seorang pemuda tersebut Di Mu'alaf Center Yogyakarta Ashhadu Ashhadu Alla ilaha Alla illaha Illallah Illallah Wa ashhhadu Wa ashhhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Saifuddin Ibrahim Mari kita teriakkan Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu Akbar Ayo Saifuddin Ibrahim Teriakkan itu Allahu Akbar Selamat datang Saudara baru kita Di dalam kebenaran Agama Islam Inna dina Indallah Il Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah adalah Agama Islam Sahabat Mari kita doakan Untuk saudara baru kita Yang baru saja Bersyahadat Di Mu'alaf Center Yogyakarta Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam Iman dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan istiqomah juga Di dalam menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Tinggallah kini Saifuddin Ibrahim Mimpi Dia mimpi Mempunyai Tujuan dan Keinginan Visi dan misi Mengkristankan Indonesia Tetapi ketika Saifuddin Ibrahim Bercermin Melihat realita Yang ada Pasti Dia akan Semakin Hancur Harapannya Karena Banyak sekali Dari para jemaatnya Dari para non-muslim Yang kritis dan logis Berbondong-bondong Bersyahadat Oke Sahabat Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyahadat